Jumat, 9 November 2018, malam, sejumlah penonton Surabaya membara memaksa menyaksikan drama kolosal di atas tiaduk, Lintasan Kereta Api, Jalan Pahlawan, Surabaya Saat kereta api melintas, sejumlah penonton pun memilih melompat dari tiaduk. Hal tersebut menimbulkan beberapa penonton terluka hingga nyawa melayang. Sebelum drama kolosal dimulai, puluhan penonton sudah memenuhi bagian atas tiaduk, jembatan kereta api di atas Jalan Raya, Jalan Pahlawan. Sebelum kereta melintas, kereta sudah membunyikan seruling peringatan. Kereta juga mengurangi kecepatan dari 30 km per jam menjadi 15 km per jam. Saat klakson lokomotif berbunyi penonton di bawah tiaduk sudah berterikat teriak agar penonton di atas tiaduk segera turun. Saat kereta api melintas dengan kecepatan kerendah, penonton yang ada di atas tiaduk saling berpegangan. Laporan yang diterima PT KAID AOP 8, ada beberapa penonton yang berusaha melompat ke kereta, karena kereta berjalan pelan. Diduga karena kehilangan keseimbangan dan tersenggol badan kereta api, beberapa penonton terjatuh ke bawah dari ketinggian sekitar 7 meter. Penonton yang terjatuh sebagian ada yang mengalami patah tulang. Korban meninggal ada yang terlindas kereta api. Polisi mencatat peristiwa tersebut memakan 20 korban luka berat dan ringan dan 3 orang meninggal. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 8 malam itu saat drama kolosal Surabaya membara baru sekitar 15 menit berlangsung. Para korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo, RSUD Suandiye dan RSPHC Tanjung Parak Surabaya. Saat peristiwa terjadi, drama kolosal Surabaya membara tetap berlangsung. Terima kasih telah menonton!